Fadli Zon mendatangi baraskrim Mabelspori. Fadli Zon melaporkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator, Burhanuddin Muhtadi, terkait pernyataan yang dianggap memancing provokasi dan menyalahi hukum. Sekretaris Tim Pemenangan Kampanye Capres Prabowo-Hatta, Fadli Zon melaporkan Burhanuddin Muhtadi karena telah mengatakan penghitungan suara KPU salah apabila hasilnya tidak sesuai dengan hasil Quick Count, padahal KPU adalah Lembaga Negara Penyelenggara Pemilu. Selain melaporkan Burhanuddin Muhtadi, Fadli juga melaporkan Akbar Faisal dan Deni Janor Ali. Fadli melaporkan Akbar Faisal karena pernyataan Presiden Indonesia adalah Jokowi tanpa menyebutkan versi hitung cepat. Padahal Presiden Indonesia aktif saat ini adalah SB. Pemilikan Capresnya sendiri dan tidak ada koreksi. Dan itu di tempat proklamasi lagi untuk menyebut itu. Dan itu kalau tidak salah lima kali disini. Dampaknya apa itu Pak? Dampak itu menimbulkan berpotensi kepada petertiban umum juga. Masyarakat juga menjadi kebingungan. Seolah-olah ada dua presiden. Dan padahal ini proses belum selesai. Tidak, tidak. terima kasih